Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pada pagi ini Ayah Buddha selalu dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk saat ini kembali saya merilis aplikasi rapor IKM untuk PAUD versi 3-nya. Nah, kemarin versi 2 sudah saya rilis kemudian sudah saya videokan bagaimana lekas kerjanya. Nah, sekarang untuk yang versi 3 juga sama. Di sini saya akan membimbing bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Baiklah, Ayah Bunda. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menampilkan aplikasi ini seperti ini di layar monitor kita. Nah, biasanya setiap aplikasi yang baru muncul atau yang baru di, apa namanya, ditampilkan di monitor itu nanti biasanya di atasnya ada tulisan enable editing. Nah, kalau ada tulisan enable editing silakan di klik enable editing tersebut kemudian dilanjutkan dengan klik continue sampai nanti baca tersebut hilang dan layarnya seperti ini. Ya, jadi tidak ada lagi baca-baca di atasnya. Itu artinya bahwa proses link akan segera diaktifkan. Nah, sebelum kita memulai cara kerjanya, di sini saya akan tunjukkan dulu bentuk rapor daripada IKM ini. Yang versi 3-nya. Ya, saya akan klik dulu di sini rapor semester. Kita fokusnya semester ganjil ya Bunda ya. Semester genap ini sama saja cara kerjanya dengan semester ganjil. Kita klik. Nah, inilah dia bentuk rapor daripada PAUD ya, yang kurikulum IKM 2022 ini. Yang pertama unsurnya adalah adanya profil Pancasila ya. Di sini sudah ada saya buatkan. Yang pertama beriman, bertakwa kebetulan yang maesah. Yang kedua gotong royong. Ketiga kreativitas, bernalak kritis, kebenekaan global, kemandirian. Nanti untuk atributnya di sini bisa kita lihat ya, salah satunya misalnya adalah lem budaya. ya, kemudian di sini ada deskripsinya. Ini nilainya otomatis, jadi nanti kita masukkannya dengan cara yang lain. Kemudian, tiga elemen di sini adalah nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua itu ada jati diri. Kemudian yang ketiga ada literasi. Terus, berikutnya ada intrakulikuler. Ini adalah penilaian proyek. Ya, jadi anak-anak tersebut kita buat di tanda proyek. Itu harus dinilai juga. Kemudian, berikutnya adalah kegiatan ekstrakulikuler. Nah, ini. Itu biasanya di PAUD, selain mereka melaksanakan kegiatan intrakulikuler atau kegiatan wajibnya, tentu ada kegiatan ekstra. Misalnya, contohnya adalah tahfiz, ya, atau tahsin, atau lagu-lagu kehonferohanian, dan segala macamnya. kemudian kondisi. Ya, kondisi ini juga harus ditampilkan di rapor. Beserta dengan aspek fisiknya. Kemudian, di sini ada prestasi. Yang prestasi ini kita isi nanti apabila anak tersebut menang lomba. Ya, menang lomba-lomba tingkat lokal atau tingkat kabupaten atau tingkat kejamatan, dan selainnya. Lanjut, di sini ada absensi. Ya, absensi disini akan tersebut otomatis. Kemudian, di sini ada refleksi orang tua. Ya, kemudian di sini ada mengetahui guru kelas, kemudian mengetahui kepala sekolah. Baik, sekarang kita akan dibimbing dulu. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Ya, kita klik home. Kembali seperti ini. langkah yang pertama itu kita klik dulu yaitu input data sekolah seperti ini. Ya, nah ini dia ya. Kemudian yang pertama itu kita isi adalah pendidikan anak usia dini, kemudian satuan pendidikan, satu pendidikan ini kalau misalnya dia TK, maka dibuat di sini taman kanak-kanak. Kalau misalnya yang ayah bunda yang kelola adalah SPS, maka di sini dibuat satuan paur sejenis. Dan seterusnya. Kalau misalnya RA, maka dibuat di sini Raudatul, Raudatul Adfal. Kemudian untuk nama sekolah di sini kita buatkan, langsung kita buatkan ya. Kemudian teruskan di sini dengan NPSN, ketik saja. Kemudian di sini ada alamat sekolah. silahkan diketik. Lanjut, kode post silahkan diketik. Untuk pengetikan nomor telefon atau HP, ini caranya saya bimbing lagi. Kita tidak boleh mengetiknya begini. Ini contoh, 0812 666 777 Ini contoh. Perhatikan sekarang angka 0 di depan ini kalau kita enter itu 0-nya hilang. Jadi bagaimana supaya 0-nya tidak hilang? Ada dua cara. Yang pertama dengan tanda kutip yang kedua dengan berikan spasi. Di sini saya sarankan bagusnya beri spasi supaya lebih bagus dan lebih enak dibaca. 0812 spasi 666 spasi 777 Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan mengisi desa atau kelurahan. Terus lanjutkan dengan mengisi kejamatan kabupaten lanjutkan dengan mengisi provinsi email kalau ada silahkan diisi kalau tidak kosongkan saja. Kemudian lanjutkan dengan website dan email sama ya kalau ada diisi kalau kita kosongkan kemudian diisi dengan nama kepala sekolah terus diisi dengan NIP kepala sekolah Nah, untuk pengetikan NIP di sini itu kita harus buat dulu indeks yang di depan apakah dia NIP apakah dia NPI nomor indikiasat atau NUPTK atau nomor identitas lainnya jadi harus dibuat di sini indeks dulu jadi tidak boleh membuatnya seperti ini contoh itu tidak boleh jadi kita harus buat dulu kalau misalnya ini merupakan NIP maka kita ketik NIP dulu kemudian baru masukkan angkanya seperti ini ini contoh saja terus lanjutkan masukkan nama guru masukkan nama guru jadi pertanyaan sekarang kalau seandainya murid kita itu ada 100 orang sementara nama guru di sini tentukan berbeda-beda nah di sini saran saya adalah sebelum file ini digunakan sebaiknya di copy banyak dan diberikan ke masing-masing guru kelasnya untuk diisi oleh mereka masing-masing jadi biasanya itu satu rombol itu maksimal adalah 15 anak itu biasanya satu rombol nah makanya di sini kita buat ada nama guru atau nama guru kelasnya lanjut di sini NIP-nya juga sama nah ini kelompok dengan kelas jadi kelasnya kelas B untuk usia 5-6 kelompok itu bisa jadi B1 Mutiara atau nama-nama yang lainnya ini contoh kemudian jumlah peserta ini kita masukkan berdasarkan yang realnya yang ayah-bunda ajar di lokalnya kalau misalnya 12 anak kita buat 12 anak baik lanjut tahun ajaran 2022 hingga 2023 silahkan dilengkapi dulu kalau sudah selesai sekarang kita lanjutkan dengan mengklik tombol home di sini silahkan dilihat di sini kemudian kita klik seperti ini ini kalau sudah terisi punung tadi ini akan terisi di sini secara otomatis nah sekarang kita lanjutkan lagi untuk meng-input data peserta didik kita klik input data peserta didik jangan lupa di sini kita isi yaitu tanggal penilaian ini maksudnya adalah kira-kira nanti rapor itu kita berikan tanggal berapa di sini saya contohkan misalnya untuk 2022 ini itu diberikan pada tanggal 12 Desember 2022 jadi caranya kita ketik dulu nama daerahnya seperti ini kemudian masukkan tanggalnya setelah selesai baru kita inputkan data peserta didik di sini contohnya kita bikin nama anak salah satunya kita buat nama panggilannya kemudian kita isi nomor induk nasional atau nomor induk peserta didik contoh kemudian kita isikan tempat tanggal lahirnya lanjut kita isi jenis kelamin di sini kita tidak perlu mengetik di sini sudah saya tuntun langsung jenis ketikannya seperti apa jadi jangan salah-salah ada yang mengetik LK ada yang mengetik PR atau ada yang mengetik pria ada yang mengetik wanita di sini sudah saya tuntun tinggal kita klik tinggal dipilih salah satunya seperti ini kemudian untuk agama juga sama supaya jangan salah ketik nantik maka saya tuntun juga cara ketiknya seperti ini lanjut isi pengetik sebelumnya terus alamat peserta didik nama orang tua pekerjaannya peserta dengan alamat orang tua untuk wali murid ini itu diisi apabila peserta didik itu tinggal bersama orang lain jadi tidak tinggal bersama orang tua jadi kita isi kalau tidak ada semuanya kalau dia tinggal sama orang tuanya maka yang wali kelas ini dikosong wali murid dikosong saja baik sekarang kita lanjutkan nama anak yang kedua misalnya adalah contoh ini contoh ini tidak selanjutkan untuk selanjutkan untuk memasihkan durasi kita cukup nama saja saya buat jadi nanti untuk nilainya cukup yang pertama terus kita klik di sini home sudah selesai sekarang kita mulai dengan mengisi profil Pancasila kita sekarang fokus di satu sekarang kita klik profil Pancasila kita isi di sini untuk penilaiannya itu ranknya adalah angka 1 sampai angka 4 dimana semakin tinggi angkanya semakin baik tarap penilaiannya jadi di sini untuk beriman dan bertakwa ini kita berikan misalnya nilainya 4 seperti ini kemudian yang kedua ini kita berikan komanya nilainya 3 terus untuk botong royong yang pertama kita kasih nilainya 3 berdasarkan dari pengamatan atau dari penilaian dari masing-masing guru kelasnya kreativitas anak kita kasih nilai 4 di sini 3 penilaian kita kasih di sini 3 di sini 4 kebenekaan di sini 4 kemudian kemandaria di sini 3 di sini 3 contoh saja setelah selesai kemudian kita kembali ke home klik home terus lanjutkan lagi nilai agama dan budi pekerti ini kita klik di sini kita isi cara mengisinya begini yang pertama anak-anak percaya Tuhan yang Maha Esa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ini penilaiannya yang di sini yang pertama ini nah ini kita kasih rank-nya antara 1 dengan 4 1 2 3 4 jadi di sini saya serangkan aja itu yang biasanya 3 2 3 4 itu biasanya di sini kita kasih nilai 3 kita kasih 4 4 dari sini 2 4 3 ya seperti ini nah itu nanti atributnya akan muncul seperti ini ya ini atributnya akan muncul kemudian kita home lagi lanjut klik jati diri ya ini kita isi juga seperti yang tadi ini untuk keterangan yang pertama ini keterangan yang kedua ini keterangan yang ketiga ini keterangan yang keempat ya lihat di sini terus selanjut kita klik home lanjutkan untuk pengisian literasi ya di sini sudah ada keterangannya kita tinggal lihat kemudian kasih nilai yang ini contoh saja baik ini sudah selesai kemudian kita klik home terus selanjutkan untuk penilaian intrakulikular atau penilaian projek ya seperti ini kita tinggal masukkan nilainya yang pertama kita kasih nilai 3 yang projek kedua kita kasih nilai 4 ya seperti ini nah kalau misalnya di sini masih 0 juga ada di seperti ini kita tinggal tambahkan 0 di sini ya biasanya karena di sini ada yang terhapus sehingga umusnya tidak di wajahnya ya seperti ini kita keluar jadi di sini sudah keluar ya rehan kelana sudah mampu pada akhir pasir fondasi mengolah sampah daun ya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman dalam kegiatan Bengku Jawat di sini bisa kita lihat ya setelah penilaiannya diambil di sini cuma satu saja yang terbaiknya ya yang terbaiknya ini rumus sudah mencari secara otomatis dia nanti akan membeli satu saja jadi kalau misalnya ada kegiatan kita ada 5 maka cuma satu yang diambilnya yaitu yang terbaiknya ya ini contoh saja ya kemudian kita lanjut mengklik home sekarang kita isi kegiatan extra ya seperti ini kegiatan extra yang seperti yang saya sampaikan tadi misalnya adalah sekolah tersebut selain daripada jam intralnya atau jam wajibnya ada kegiatan extra sebagai tambahan-tambahan ya contohnya adalah kegiatan tahfiz ya ini tahfiz contohnya kemudian ada tahsin ya ini contohnya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di buat saja ya kalau ada buat saja biasanya itu sekolah paling banyak untuk kegiatan extra itu paling banyak itu 4 minimal-minimalnya itu cuma 1 ya umumnya itu 2 itu umumnya ya jadi supaya apa supaya anak dia terposir waktunya ya terlalu banyak kegiatan extra terposir waktunya terlalu banyak jadi biasanya itu cuma hanya 2 atau 3 saja baik untuk deskripsinya nanti kita isi di sini tahfiz ya contohnya adalah ananda sudah bisa menghapal menghapal Al-Quran Yus 30 sebanyak 10 ayat nah nanti lanjutkan ayat apa saja yang di yang 10 itu ya terus selanjut taksi demikian juga taksi misalnya ananda sudah bisa membaca ayat dengan dirama purdi ya ini contoh contoh yang saya buatkan nanti silahkan dimodifikasi lagi kelimat-kelimatnya yang menarik tapi disarankan di sini jangan terlalu banyak kata-kata sehingga orang tua melihat kata yang banyak itu jadi malas membacanya atau ribet gitu jadi singkat padat dan jelas baik sekarang kita klik home terus terus selanjutkan lagi mengisi prestasi peset tadi nah ini yang saya sampaikan tadi contohnya anak kita ya itu yang ini putih darawati pernah ikut lomba mewarnai dan menang juara satu jadi disini kita buat mewarnai nah disini kalau yang serehan ini gak ada kegiatan gak pernah ikut kosongkan jadi yang misalnya yang putih yang ikut kemarin menang dia maka kita tuliskan disini juara satu anak anda lomba mewarnai singkat gereja matah ini dicotong baik kita selesai kemudian kita klik home terus lanjutkan lagi mengisi kondisi peserta didik ya ketiknya seperti ini ya badan seperti ini jadi dia tidak diketikkan kilogramnya tidak diketikkan centimeternya jadi kalau kita ketikkan angkanya langsung kita enter ya seperti ini terus untuk kondisi kesehatan disini untuk mata kita buat disini baik contoh saja jadi artinya kalau yang mata ini yang dinilai adalah penjahatan jalingan ini dinilai adalah pendengaran bukan bentuk linganya kemudian gigi ini adalah kebersihannya kemudian hidungnya adalah penciuman lanjut sekarang kita klik home terus mengisi absensi dan ini kita ketik misalnya 3 Agustus tidak ada sama sekali izinnya disini 4 3 disini November izinnya 4 dan digantong kemudian baru kita isikan refleksi orang tua kata-kata yang memberikan motivasi atau penyemangat terus kita lanjutkan klik home baru kita lihat disini rekap nilai anak disini kita isi maka ini kosong sekarang kita bisa lihat rekapnya siapa yang rating 1 siapa rating 2 ini hanya sebagai dokumen untuk sekolah jadi ini tidak dipamerkan atau tidak disebutkan ke peserta didik sekarang kita lanjutkan ini bisa di print bisa di print bisa lanjut kita klik home terus lanjutkan lagi yaitu cover rapor ini bisa di print juga ini cover rapornya sama dengan cara yang kemarin cara mengganti logo itu sama kita buka dulu di password nya seperti ini kemudian masukkan angkanya begini kalau misalnya tidak keluar kita klik review ambil unprotected kemudian masukkan angkanya di sini yaitu angka 1 enter oke bisa enter bisa seperti ini maka nanti akan berubah di sini menjadi protected ini kita block kemudian kita hilangkan terus kita ganti logonya dengan logo sekolah masing-masing caranya klik insert ambil picture kemudian silahkan cari di sini di tab ini kira-kira logonya disimpan di mana kita lihat di sini nah ini saya buat contohnya ini kemudian saya klik insert nah ini tidak muncul kemudian saya letakkan di tengah-tengah seperti ini ini contoh 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 saja nah kemudian ini sudah bisa kita print tekan control tahan tekan huruf B untuk melihat hasil sebelum kita print seperti ini jadi ini ada kurang lebih seperti ini kurang lebih kurang lebih itu ada 3 lembar 2 3 oke sekarang kita escape kalau yang kedua nanti ketik anak yang kedua begini sudah berubah sendiri dia kemudian baru kita print jadi sebelum kita print pilih dulu nama anaknya print pilih dulu nama anaknya print ya begitu seterusnya lanjut kita click home sekarang kita ambil disini cover rapor siap-siap kita print nah ini dia isinya yang tadi ini sudah jengkap ini ada profil Pancasila seperti ini ya ini kosong karena memang tidak ada nama anak jadi kita klik disini mode 2 baru dia terisi ya seperti ini inilah itulah dia cara mengisi aplikasi rapor versi 3 ini ya kalau nanti ada pertanyaan silahkan di di jahpsi saja ya terima kasih bu ayah bunda saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat mencoba